Kesal lagi-lagi korban jiwa harus berjatuhan akibat pengendara mengemudi dalam keadaan setengah sadar. Dalam pengaruh minuman keras ataupun narkotika, kerap kali pengemudi memacu mobilnya dalam kecepatan tinggi. Berikut laporan kas redaksi. Jika bisa memutar balik waktu, kesembilan orang ini mungkin tidak akan memilih berjalan-jalan pagi di sekitar Tugutani, Jakarta Pusat, Januari 2012 silam. Mereka akhirnya meregang nyawa di tangan Afriani Susanti, wanita yang nekat mengembudi dalam keadaan mabuk. Sebelumnya Afriani baru saja menghabiskan malam dengan menenggak minuman keras dan ekstasi, sabu serta menghisap ganja. Fonis pengadilan negeri Jakarta Barat akhirnya menghukum Afriani dengan fonis 4 tahun penjara. Masih di tahun yang sama, model cantik Novi Amelia yang juga mengkonsumsi ekstasi dan minuman keras nekat memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi saat melintas jalan Hayam Wuruk dari stasiun kota menuju Harmoni. Saat memutar jalan Gajah Mada, ia menabrak sejumlah pedagang di pinggir jalan. Bahkan, polisi yang menolong para korban ikut tertabrak. Total, 7 orang jadi korban Novi. Berkendara dalam keadaan setengah sadar memang sangat beresiko. Minuman fermentasi ini mampu menurunkan kinerja sistem syaraf manusia. Dalam jangka pendek, distribusi sinyal kontrol antara sum-sum tulang belakang dan otak pun terhambat. Begitu juga dengan fungsi memori dan kesadaran. Akibatnya, pengkonsumsinya akan kehilangan kemampuan mengontrol kerja otot dan kemampuan berpikir. Sementara untuk jangka panjang, konsumsi alkohol terus-menurus akan memunculkan gangguan struktur tulang, darah, hati, lambung, pankreas, jantung, jaringan perifer, dan mulut. Lihat bagaimana mengerikannya ketika alkohol ini dikonsumsi orang yang tengah berkendara. Bila minuman beralkohol ini dikonsumsi berlebihan, terutama alkohol oplosan yang mengandung metanol yang sangat berbahaya, konsumen bisa terancam bahaya besar, bahkan memicu kematian. Tim Liputan Trans7